Assalamualaikum semuanya selamat datang di youtube dan new vlog jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan di video-video terbarunya terima kasih disini saya punya ayam ini 1 ekor kita marinasi dulu masukkan bawang putih 3 siung yang sudah dihaluskan setengah bungkus masako 1 sendok 1 jok teh ladaku kita akan aduk ya sampai merata lalu kita sisihkan ya kita ambil sebagian adonan kering yang sudah dimarinasi kita tambahkan air lalu kita aduk sampai merata ayam yang tadi sudah dimarinasi kita masukkan ke adonan cair terlebih dahulu ya agak mengental lalu kita masukkan ke dalam adonan yang kering kita masukkan semuanya saja ya ini adonannya juga sudah ada rasanya ya yang adonan basahnya juga sana kita ambil dari adonan keringnya disini yang belum melihat video yang marinasi adonan keringnya ada di linknya ya nanti saya tulis di deskripsi nah ini kita aduk-aduk sambil diremas-remas ya teman-teman supaya menempel ini karena adonan pertama ya kita remas-remas aja sambil meremas-remas yang baru mampir di channel ini silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbarunya terima kasih nah ini lalu kita masukkan ke dalam air yang sudah disaringannya ya satu persatu angkat kita tiriskan sampai tidak ada airnya lalu kita masukkan kembali ke adonan kering ya nah ini adonan yang kedua nggak usah di remas-remas ya bunda kita cukup membolak-balikan aja supaya ada kriwil-kriwil kremasnya gitu nah kita bolak-balik aja seperti ini sampai merata ya selamat menikmati nah disini nah disini sudah ada minyak panas kita masukkan satu-satu seperti ini minyaknya harus panas banget ya bunda agar merata merata matangnya kita masukkan sebagian dulu ya karena saya menggunakan panci kecil nah ini sudah mulai mau matang kita aduk ya kita diamkan dulu kita aduk-aduk seperti ini golok-balik ini sudah mulai matang ya bunda tuh kriwil-kriwil kremasnya ini kering banget nah nah ini sudah cukup ya kita angkat kita tiriskan lalu kita masukkan sisanya yang tadi ya sampai selesai nah ini sudah selesai digoreng semua ini crispy banget kriuk tahan satu hari ini tuh ini cuma satu kali dua kali adonan ya ini sausnya yang saya buat kita masukkan ke dalam ini saus ya kita tambahkan saus biar lebih mantul ini sangat cocok buat lauk ya semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba thanks for watching bye 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 bye